Kami jangan pakai tangan, pakai itu, itu kan campur itu Tai ya? Hih Tadi ada tai, ya Tadi ada tai-nya bulat Tidak bulat ya, tapi tai-tai Hih, nyangkut semua nih, Gokok Hih guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini, karena kalian banyak yang minta vlog a day in my life pas quarantine Jadi aku akan bikinin ini Jadi aku kayak emang pengen berkebun kan ya dari kecil Dan kemarin itu aku udah beli bibit-bibit pohon Ada pohon raspberry, ada pohon mawar, ada pohon cabai Cabainya yang rainbow guys, yang warna-warni Terus aku beli pohon strawberry juga, strawberry California Dan aku lupa beli pupuknya kan Dan aku nggak tau kan harus pakai tanah kan Jadi aku cuma beli bibitnya doang Dan sekarang tanahnya baru datang Untung pohonnya belum mati Jadi hari ini aku akan ajak kalian untuk bercocok tanam Dan aku juga udah beli barang ini guys Taraaa Unyu banget ya Ini udah cangkul Ini udah sekop Ini nggak tau udah sekop tapi panjang Yaudah sekarang kita akan mulai bercocok tanam Tapi sebelum itu jangan lupa untuk mencet tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Karena subscribe itu gratis Dan langsung aja kita unboxing tanahnya Oke jadi kalian akan aku kasih garden tour ya Oke jadi disini Kalian bisa melihat ada dua tangkai Ini adalah tangkai mawar Tapi mawarnya belum ada Dan ini ujungnya kayak udah mau mati gitu Cuman nggak apa-apa nih karena belum dipindahin beberapa hari Oke selanjutnya disini Ada pohon cabai Ini cabainya cabai pelangi Cuman udah pada rontok juga Ini nggak hidup Sisanya ini tapi masih meninggal ini kan ijo kan ya ijo ini ada temennya yang menemen meninggal Gara-gara kelamaan nggak dikasih pupuk Oke selanjutnya disini ada pohon raspberry ini yang paling hidup sih ya Ini ini pohon apa jujur aku lupa nih pohon apa Kalau disini kita ada strawberry California Ini nggak ngerti sih kenapa layu gini Cuman nggak apa-apa kita akan pindahin ke pot ya Semoga aja dia bisa hidup Oke sekarang kita akan mulai nanem-nanemin semuanya Oke disini juga kita udah ada tanahnya Ini tanah media tanam organik Ini sih harusnya udah kayak tanah dicampur sama pupuk ya Jadinya udah bisa langsung ditanam Soalnya katanya dia kayak harus dicampur tanah sama pupuk gitu Dan aku kayak nggak ngerti gitu kan Yaudah sekarang kita akan unboxing Oke jadi ini tanahnya ini potnya Kita nggak jadi pake harvest moon-harvest moonan ya guys Sampai maghrib nggak susah ini Oke Kita pindahin Ini nggak tau sih tanahnya cukup atau nggak Kita cukup-cukupin aja ya Oke ini kita masukin Iya ini mawar sih Ada duri-durinya guys Dan ini bibitnya tuh murah banget loh Cuman 20 ribu Tapi garung-ungu juga sih Kita main harvest moon-harvest moonan Iya tanahnya anget Tai ya Iya tadi ada tai Iya Tadi ada tai-nya bulet Nggak bulet ya Iya Nyangkut semua di gugok Iya udah diem Oke Selanjutnya ini ada pohon cabai Nah jadi dari aktivitas aku kali ini Aku tuh mau nunjukin ke kalian Kalau misalnya kita di rumah aja tuh Wow Bisa melakukan banyak banget aktivitas Soalnya kita bisa menanam Bercocok tanam Iya nggak Dan ini tuh Melatih skill Hah Emangnya apa? Nah jadi kalau kita nanam Harus lurus Kalau miring Ntar nunggunya miring Nih disini ada pohon raspberry Jujur saya lupa nih pohon apa dah Bunga Oh ini bunga Ini bunga apa gitu Aduh Gila ini paling hidup sih Daripada yang lain Paling ada harapannya Jadi kita kasih tanah agak banyak Yang lain dikit aja Oke Selanjutnya disini Kita punya Strawberry California Ini import langsung dari California Makanya loyo Nggak ya guys Ini belinya di Bogor Atau dimana Aku tuh Kirimnya pake JNE Jadi Rusak Ternyata tanahnya sisa banyak Tapi potnya sudah habis Kok kasian banget ya Ini emang loyo apa gimana Duh Terus disini ada pohon cabai Sama ini apa ya Kayaknya aku mau tanam bunga aja deh Biar beda-beda Yang pohon cabai ini akan aku tanam Cuman di pot yang lain Ini kan udah ada setnya gitu loh Tara 1,2,3,4,5 Aduh sembah pegel Kamu nggak pegelin? Nggak Oke Ini Sekarang kita pindahin ke Sini Cuci tangan dulu Biar bentar Oke Ini kita Pohon strawberry Ini kasian banget sih Ini Raspberry Mawar Dan juga cabai Sekarang kita akan siremin Karena ini di sore hari Jadi kalo misalnya kalian nanam tanaman Itu kata papaku Siramnya tuh pas Nggak boleh panas-panas Jadi Harus kayak lagi adem disirem Bentar ya Kita isi dulu Jadi rumah aku Papaku suka miara tanaman Ternyata pas dikumpulin banyak juga ya Oke Sekarang kita akan garden tour Sudah mati Karena ini kayak lagi cuaconya Panas banget Terus tiba-tiba Hujan Panas Hujan Jadinya mati Ini pohon apa tadinya Pucuk merah Kerasan Ada banyak ya Terus ini pohon duit Money tree Terus Sama Ini pohon apa Kunyit Dalamnya kunyit ya Bawanya Kalo mau makan tinggal congel aja Kalo mau makan tinggal congel aja Terus Kalo ini Kalo ini gak tau Namanya ini obat Obat ginjal Obat ginjal ya Jadi kalo misalnya kalian sakit ginjal Dateng aja guys Tersembuh Itu lidah buaya Dan lidah buaya tuh termasuk gampang ya Tumbuhnya ya Kalo ini kelor Ini tuh sayur Disini juga ada pohon cabai Cuman ini belum berbuah Miring lagi pak Terus ini ada lidah buaya lagi Terus ini ada Cemara Tapi masih kecil ya Memang jenisnya kecil Terus ini ada pohon Apa nih Daun sirih Ini yang buat Kakek-kakek kunyanya ya Papa sering kunyanya Gak cangin Oke Sekarang Ini aku juga baru beli guys Jadi di rumah aku Ada tuh yang kayak Tapi kurang lucu Ini lebih lucu tuh Ada kayak bolong-bolongannya Sekarang kita akan isi air dulu Halo Voxie Sini 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 Iya kabur deh Oke Ini juga aku baru pertama kali Berhubungan dengan Kebun-kebunan Biasanya papa aku suka nanam Cuma aku gak pernah ikut-ikutan Ini baru pertama kali Ini aku Berinisiatif untuk membangun Kebun Kebun mini guys Jadi kalo misalnya kalian pengen Liat update-annya Nanti kalian follow instagram aku Nanti aku bakal update Nanti aku misalnya udah berbuah Dan kalo misalnya aku ada salah Omong Mohon maaf banget Jadi sekarang kita akan tuang Oke Jadi Ini gak ada hubungannya Sangat beneran Sama kebun-kebunan Cuma kemarin itu papa ku ketemu Toke Dan Udah dikasih nama Namanya Kocan Dan hari ini aku akan lepasin Karena dia terlihat Sangat stres Dan tidak bahagia Terus ekornya juga udah buntung Cuma gak apa-apa Nanti bakal nunggu lagi kan ya Oke sekarang kita akan lepas Bye-bye Goodbye Dia gak mau lepas Bye-bye Kocan Oke Jadi segitu aja Video vlog selama karantina aku Jadi aku berkebun Untuk menghilangkan rasa bosan Di karantina ini Semoga bisa menginspirasi kalian semua Biar kalian gak bosan Juga video ini Semoga bisa menghibur kalian semua Segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka Sama video kali ini Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment Share Dan subscribe Karena saya selalu gratis Dan Apa See you in the next video Bye-bye Tangannya gak bisa Bye-bye